Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuriah aplikasi penelah data di sini untuk penelah komputer grafis. Nah, pada pertemuan kita yang kelima ini nanti saya akan membahas tentang materi query di mana untuk materi query merupakan materi yang cukup agak sulit dan juga pemahaman yang lebih dikarenakan mungkin dari background perkulian Anda yang tulisan grafis ini melakukan pengabatan kumus dan yang lainnya itu mungkin agak kurang. Nanti berharapannya Bu Maya di sini kita bisa belajar bersama untuk lebih memahami di sini tentang fungsi daripada query tadi yang pada akhirnya nanti bisa diimplementasikan pada data yang kita olah. Nah, sebetulnya inti dari kita belajar aplikasi pengolah data ini adalah supaya bagi Anda yang komputer grafis ini nantinya bisa mengolah data ke depannya karena data yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu bervariatif sekali. Ada yang teks, ada yang angka, ada yang gambar, ada yang tanggal, ada yang bentuknya berupa data seperti film, video, dan sebagainya. Nah, nanti harapan ke depannya itu semua bisa didata, bisa diolah, atau disimpan. Jadi, pada saat nanti kita membutuhkan data tersebut itu bisa kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, menurut saya ini penting juga bagi Anda yang katakanlah jurusan komputer grafis untuk mengetahui juga tentang pengolahan data seperti ini. Nah, yang kemarin mungkin saya review sebentar mengenai mata kuliah minggu sebelumnya itu kita sudah membahas tentang kratek membuat database dan tabel secara sederhana kemudian bagaimana Anda mengisi data tersebut disimpan, kemudian berikutnya mengolah data tersebut dari sisi tampilan, background-nya dikasih warna mungkin dari sisi font size, kemudian tipe hurufnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengaturan dari sisi properties. Nah, kemarin Anda sudah mencoba memasukkan bagaimana kalau misalkan nanti kita ingin mengatur tampilan itu tidak hanya dari sisi fisik, jadi tampilan warna ataupun font size atau istilahnya tipe huruf saja, tapi kita juga bisa mengatur. Misalkan, kita ingin mengampilkan data konsumen yang kita punya, misalnya kita punya sebuah usaha dan kita punya data konsumen, data klien. Kemudian kita ingin mempilter mana sih data konsumen yang rumahnya daerah Semarang Timur misalkan. Atau mungkin kita ingin melihat data konsumen mulai periode enam bulan terakhir di tahun 2020, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita jawab dengan menggunakan perintah yang namanya query. Jadi di sini kita nanti memasukkan sebuah kondisi-kondisi tertentu yang dari kondisi yang kita masukkan tadi akan menghasilkan sebuah tampilan data sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Karena kadang-kadang bisa saja terjadi kita tidak ingin menampilkan semua data. Kita hanya ingin menampilkan data tertentu saja sesuai keinginan kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini kadang-kadang hal seperti ini dibutuhkan ya pada saat mungkin Anda ingin memberikan semacam reward tersendiri untuk 10 konsumen utama atau 3 konsumen utama yang sering melakukan transaksi dengan usaha Anda. Nah, ini bisa difiliter dengan cara seperti ini. Misalkan kita lihat dari transaksi enam bulan terakhir. Nah, itu tersebut ditemukan. ada katakanlah free top up ya. Free top yang di sini yang katakanlah dianggap tiga besar yang layak untuk mendapatkan reward dari Anda yang nanti mungkin mendapatkan semacam bisa diskon atau mungkin tambahan bonus ya. Yang ini bisa berdampak pada kemajuan usaha Anda juga. Nah, ini beberapa gambaran dari kenapa tadi kita membahas ada tampilan data yang perlu dikondisikan tertentu ya. Jadi, saya mereview sedikit dari minggu sebelumnya. Kita sudah belajar membuat database. Kemudian kita sudah mencoba mengisi tabelnya. Nah, untuk minggu ini kita akan mencoba menambahkan beberapa perintah atau kondisi. Nah, untuk perintah atau kondisi ini mungkin nanti tidak perlu dihafalkan. Jadi, kalau memang nanti ada saatnya ujian ada beberapa contoh dari sisi video ataupun powerpoint yang mungkin bisa Anda jadikan acuan atau bahan untuk menjawab atau mengerjakan soal yang berbasis query seperti yang akan saya jelaskan untuk sore ini. Baiklah, ini sambil menunggu rekan-rekan Anda yang sudah mulai masuk. Ini saya langsung menuju ke powerpoint kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya cek dulu. Untuk Mas Yusuf Bahtiar bisa melihat PPT Bumaya di sini. Powerpoint saya. Oke, terima kasih. Berikutnya Muhammad Chai Pudin. Ya, Bu. Oke, bisa ya. Kemudian Muhammad Rahmatillah. Bisa ini? Bisa, Bu. Oke, Bang Dev. Bisa ya, Bang Dev? Ya. Oke, saya mulai ya. Jadi, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang job sheet yang langsung mengarah kepada materi query. Di mana kita lihat dulu mungkin Anda kemarin sudah sedikit ada tambahan teori tentang query ini apa. Ini fungsi-fungsi ya, perintah-perintah yang di dalamnya nanti digunakan untuk mengatur tampilan. Nah, di sini untuk job sheet nanti tampilannya seperti ini. Kita kerjakan dulu untuk soal yang nomor satu. Anda diminta untuk membuka file database jobs 2. Nah, untuk jobs 2 ini yang minggu kemarin sudah kita buat. Jadi, Anda tidak perlu membuat lagi. Anda tinggal membuka. nanti cara membukanya aktifkan akses Anda di sini. Nah, kalau saya pakai yang versi 2013 di sini. Nanti untuk file yang sudah pernah dibuat sebelumnya kita melihatnya di sisi ini. Ada tulisan recent. Nanti di sini akan tampil file-file atau database yang sudah kita buat sebelumnya berikut lokasi penyimpanannya itu di mana. Tinggal kita sorot saja di klik seperti itu. Pakai klik mouse yang sebelah kiri. Ya, katakanlah tadi di sini minta untuk membuka database jobs 2. Berarti saya pilih yang ini. Sudah tulisan jobs 2. Saya simpan di drive A. Di suborder aplikasi pengolah data. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah maka nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Ini berarti kita sudah masuk ke database jobs 2. Kiri khasnya Anda bisa melihat pada bagian paling atas ini. Ya, itu ada nama database-nya jobs 2. Oh, berarti betul. Ini file yang pernah saya buat sebelumnya. Dengan catatan ini dibuka ya. Jadi namanya buka file itu berarti Anda sudah pernah membuat sebelumnya. Kalau belum ya nggak bisa dibuka. Berarti Anda harus create. Harus new. New blank database dulu. Membuat yang baru. Seperti video materi minggu yang lalu. Mungkin bisa dibuka kembali. Kalau yang sampai saat ini ada yang belum mengerjakan. Ya, jadi Anda nggak bisa langsung resen. Maksudnya membuka. karena memang belum punya. Nah, bagian sudah nanti bisa dicek. Ini untuk cek betul namanya. Kemudian Anda lihat di bagian sebelah paling kiri itu nanti akan terpisah ada dua lindu. Seperti itu ya. Jadi lindu yang pertama ini adalah all access object. Jadi isian dari database ini apa saja. Jadi pemahamannya di sini. Database itu bisa memiliki bisa memiliki lebih dari satu tabel. Jadi dalam database itu tersimpan ada tabel, ada file query, ada file form, ada file report. Ada empat sub ini di dalam access. Nah, untuk tabelnya sendiri di dalam access, dalam database ini, dia bisa memiliki lebih dari satu. Demikian juga dengan file-file yang lain. Seperti query, seperti form, seperti report, ini juga bisa lebih dari satu kali. Jadi bisa Anda bayangkan kalau database job 2 ini ternyata bisa menampung banyak data ya. Karena isinya bisa berupa tabel, bisa berupa query, bisa berupa apa tadi form, dan satu lagi bisa berupa report. Tuh. sekarang kita lihat di sebelah kiri ini merupakan seluruh file tabel yang dibuat dari latihan sebelumnya. Jadi dari latihan job 2 kemarin, ketika kita membahas di video yang minggu sebelumnya, itu kita membuat empat tabel ini. Bagi Anda yang sudah membuat tentunya ada. Nah, kemudian di sini ada tabel barang, ada tabel data jual, ada tabel penjualan, dan ada tabel supplier. Nah, yang sebelah kanannya ini untuk apa, Bu? Ini masih kosong. Nanti akan terisi atau terdeteksi jika kita sudah menyeleksi salah satu pilihan yang ada di sebelah kiri. Samalah seperti Windows Explorer. Kalau kita klik yang sebelah kiri, nanti yang kanan akan terklik isinya. Kalau memang itu yang kiri ada isi, ada subcoder-nya ya. Jadi kita klik ada isinya enggak file-nya. Misalkan seperti itu. Nah, ini juga sama. Nanti dia hanya akan aktif di yang kanan ini kalau sudah kita sorot dan kita klik. Nah, berikutnya, di sini ada soal nomor dua. Buat query baru dari tabel barang. Nah, ternyata pada soal yang nomor dua ini kita diminta untuk membuat file query. Dan sumber pembuatan file query tadi berasal dari tabel barang. Kita lihat di sini kita punya tabel barang tadi. Di sini. Nah, ini kan ada tabel barang yang kita punya tadi. Nah, berikutnya kalau sudah kita lihat di sini. Yang ini ya. Buat query baru dari tabel barang dengan urutan nah, perhatikan nih. Pilihan kolom ya, jadi yang diminta tabel query nanti isinya itu urutan judul kolomnya adalah obar nabar kategori hanit dan jumstok. Saya ulangi. Anda diminta membuat sebuah file query baru dari sumbernya tabel barang di mana untuk urutan pilihan judul kolom itu adalah obar nabar kategori hanit dan jumstok. Jadi ada lima. Nah, kemudian simpan dengan nama ki daftar barang. Ada namanya sendiri. ki daftar barang. Ki itu query. Nah, caranya setelah Anda tampilkan tadi ini ada tabel barang, data jual, penjualan, dan lain-lain. Di bagian ini, bagian bawahnya menu bar, ada file, home, create, data, bistur, itu ada beberapa menu ya di sini. Silahkan pilih yang query. Karena di sini Anda diminta untuk membuat query, bukan membuat tabel, bukan membuat form, atau membuat report. Jadi, silahkan dari bagian ini pilih query design. Diklik, disorot. Di mana di sini ada tertera tulisan query design, create a new blank query in design field. jadi untuk membuat baru query yang masih kosong, pilihlah nanti design view-nya kalau ingin menentukan isi dari judul kolomnya tadi. Kita sudah dikasih bocoran di atas. Urutannya isian dari kit daftar barang tadi ada kubar, nabar, kategori, dan jungsok. Selanjutnya, setelah Anda klik query design, maka nanti akan muncul seperti ini. akan muncul seperti ini. Ada kotak show table di bagian atas ini. Dan di bagian bawah ini adalah properties namanya. Dan di bagian ini adalah nama query-nya. Kalau belum kita kasih nama, dia akan diberikan nama dari sistem yaitu query 1. Dan ini bisa kita ubah dengan cara klik kanan nanti rename atau diklik-klik dua kali nanti kita tinggal ketik. Tapi kan namanya mintanya di daftar barang. Seperti itu. Nah, pada kotak show table ini, silakan sorot bahan yang akan Anda jadikan dasar untuk membuat query di daftar barang. Tadi mintanya adalah tabel, yaitu tabel barang. Silakan disorot tabel barangnya. Kemudian klik tombol add yang ada di bawah ini. Kalau sudah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, tabel barang akan muncul di bagian atas ini dan kotak show table ini hilang. Anda sudah milih barang, terus pilih add, maka dia akan hilang, digantikan dengan tampilan ini. kemudian kalau sudah muncul tampilan ini, kita tinggal memilih nama-nama judul kolomnya ini sesuai soal yang di slide 4 tadi. Mintanya kubar, nabar, kategori, dan nip, dan jungsok. Kita kembalikan saja di sini. Kita lihat ada kubar, ada nabar, ada kategori, ada hanit, dan ada jungsok di sini. Nah, ini tinggal kita sorot. Caranya untuk memindah, caranya untuk memindah dari tabel yang di sini ke bawah, caranya untuk memindah dari tabel yang di sini ke bawah, itu adalah di klik dua kali di sorot. Klik-klik pakai yang kiri, nanti itu akan terpindah otomatis ke sini, terkopi. Kalau dipindahkan ini hilang ya, ini tidak hilang. Jadi kita sifatnya kayak ngopi. Jadi di klik-klik dua kali, maka nanti ini akan pindah ke bawah ini. Kemudian yang kedua nabar, klik-klik lagi pakai klik yang sebelah kiri, maka nanti akan muncul di bawah. Terus kategori, di klik-klik lagi dua kali, begitu seterusnya semua yang diminta di nomor dua ini tadi. Habis kategori, ada hanit dan ada jumto. Nah, berikutnya nanti untuk menampilkan datanya, kita klik kanan di nama query ini, nanti akan muncul menu seperti ini, untuk menampilkan data isi yang sudah pernah kita isikan kemarin di jobs dua, bagi yang sudah mengerjakan, maka silahkan pilih data save view, di klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti yang Anda lihat di slide nomor tujuh ini. Nah, ini untuk membuat nomor dua tadi ya, key daftar barang, untuk memberi nama, kalau ini mau diganti, tinggal klik save, maka nanti akan muncul kotak save X, nah ini tinggal kita ganti namanya, key daftar barang, klik OK, nah itu untuk soal yang nomor dua, berikutnya untuk soal yang nomor tiga, Anda perhatikan pada slide ke-9 ini, di slide ke-9 kita melihat sudah ada perubahan nama untuk key daftar barang yang kita buat sebelumnya tadi, dengan judul kolom yang sudah kita pilih sesuai permintaan dari soal nomor dua, nah sekarang ada soal nomor tiga, ganti urutan, perhatikan ya, ganti urutan, kolom query ki daftar barang menjadi kobar kategori nabar kemudian jumtok dan hanit nah ternyata permintaan kalau tadi itu urutannya kan kalau kita lihat yang nomor dua tadi itu kan habis kobar nama barang ya nabar ya kategori itu urutannya ketiga ternyata pada slide yang nomor empat ini sebentar nomor empat nomor berapa ini tadi nomor sembilan itu diminta untuk mengganti urutannya jadi menjadi kobar kategori dulu baru nabar terus jumtok terus hanit kalau yang sebelumnya kan hanit dulu baru jumtok nah ini caranya bagaimana Anda tinggal klik kanan dikit daftar barang di nama ini nanti akan muncul list seperti ini silahkan pilih desain view jadi kalau kita ingin mengatur masalah kolom kemudian tipenya properties dan sebagainya itu pilihannya selalu desain view tapi kalau kita ingin menampilkan hasil datanya itu kita selalu memilihnya data sit jadi dua pilihan ini yang sering dipergunakan nah berikutnya silahkan pilih desain kalau sudah nanti akan muncul seperti ini nah silahkan Anda perhatikan bagian bawah yang properties ini pertama baris field nah disini pada setiap kolom ini kan ada kolom-kolom ya pada setiap kolom itu akan muncul field yang tadi sudah kita kopikan dari tabel yang diatasnya tadi nah sekarang diminta urutannya habis kobar itu kategori berarti ini kita sorot nanti akan muncul list seperti ini nah nanti akan muncul tampilan seperti ini barang itu adalah nama tabelnya tadi kan ini sumbernya diambil dari tabel barang terus bawahnya ini adalah nama field-fieldnya yang akan ditampilkan nah disini karena permintaan yang kedua itu adalah kategori maka kita sorot yang kategori diklik gitu aja ya satu kali nah kemudian kita pilih lagi yang berikutnya berlaku juga untuk jumstok dan ganit labar juga sampai urutannya menjadi betul seperti ini sesuai dengan soal nomor tiga ya urutannya tadi kan diminta diubah nah jadi sekali lagi sampai disini kita bisa ada sedikit gambaran bahwa dalam query ini kita bisa mengolah data mengolah itu tidak hanya membuat kemudian mengisi meng input tapi kita juga bisa mengatur bagaimana data ini akan ditampilkan baik dari sisi urutan kolomnya ini yang baru aja kita pelajari ya kemudian nanti juga bisa diurutkan secara ascending atau descending mungkin kita juga memasukkan rumus kriteria tertentu mungkin akan ada bagian kolom yang ditampilkan atau dihiden nah ini nanti bisa kita jalankan kita atur kalau kita menggunakan query ini adalah contoh tampilan yang sudah diurutkan sesuai dengan permintaan dari soal nomor tiga tadi nah berikutnya nomor empat sekarang batalkan kolom kategori perhatikan ini kolom kategori kita masih berada di posisi properties di posisi design view bukan di data sheet kalau data sheet itu artinya kita sudah menampilkan hasil keluar datanya seperti kode barang K01 nama barangnya mungkin buku kayak gitu tapi kalau masih ada di sekitar kubar kategori jumso kanit ada field ada table ada source ini kita masih berada di design view nah disini soal nomor empat batalkan kolom kategori dihapus dari urutan kolom query di daftar barang mintanya dihapus untuk kolom kategori ini nah langkah yang kita lakukan apa silahkan blok untuk kolom kategori tersebut kemudian nanti klik kanan pilih cap atau delete maka nanti akan hilang dan hasilnya menjadi seperti ini sudah tidak ada lagi kolom kategori maka nabar maju posisinya tadi kan sempat ada selah kategori di sini karena sudah kita hapus maka kategori hilang nah untuk berikutnya kita masuk ke nomor lima sekarang gunakan query key daftar barang untuk menampilkan kolom nama barang urut secara ascending nah ini ada lagi satu bentuk permintaan untuk menampilkan data dimana disini kita diminta untuk menyetting kolom nama barang urut secara ascending kalau ascending itu dari A sampai Z urut hanya kolom nama barang saja nah maka fokuskan posisi anda itu di kolom nama barang ini saja kemudian silahkan di bagian properties itu pilih sort sort itu artinya mengurutkan memfilter kita klik disini di kolomnya nabar tadi karena mintanya nama barang begitu di klik maka nanti akan muncul pilihan list ascending descending not sort nah karena mintanya secara ascending maka ini kita pilih ascending disorot selesai ini untuk soal yang nomor 5 cukup mudah karena kita tinggal mengikuti saja properties yang ada disini kita ikuti sesuai petunjuk yang ada di worksheet ini mintanya hanya kolom barang nama barang saja mungkin sampai disini ada yang bertanya bu kalau begitu bisa enggak misalkan kobar itu saya urutkan berdasarkan ascending nanti nabar ascending jumstoknya descending handiknya descending bisa saja jadi tinggal bagaimana nanti tampilan yang dihasilkan karena ini kan ngurutkannya per kolom nanti jadi dia akan bekerja secara per kolom yang diurutkan bukan secara keseluruhan jadi jadi itu bisa saja terjadi itu misalkan ada yang bertanya nah kemudian kita lanjutkan tadi disini masuk ke ascending nah berikutnya untuk melihat hasilnya sekali lagi klik kanan nama ki daftar barang kemudian silahkan pilih data video sampai disini kita akan langsung melihat hasil dari yang sudah kita urutkan tadi dari kolom nama barang dulu ini kebetulan saya memasukkannya tidak seluruhnya jadi bumaya hanya membuat kemudian saya masukkan sampel saja tiga data seperti itu nah tiga data seperti ini nanti yang ditampilkan sudah urut abjad nah kemudian kita masuk ke soal nomor 6 tampilkan kolom harga per unit berarti nanti anda fokusnya ke harga per unit disini urut descending kalau descending itu berarti kebalikannya dari besar ke kecil kan kalau ascending dari kecil ke besar kalau descending ini kebalikannya ini untuk soal nomor 6 ada tambahan lagi dan jumlah stok kurut ascending nah ternyata berbeda-beda ini mintanya kalau untuk nama barang tadi ascending ternyata soal nomor 6 ini meminta jumlah stok itu ascending lagi tapi harga per unit yang mintanya descending nah kalau sudah seperti ini bagaimana bu caranya silahkan arahkan musnya dinamaki daftar barang kemudian anda klik kanan anda pilih design view karena kita akan muta-atik propertiesnya intinya kalau data sheet yang muncul adalah data asli nama-namanya asli kalau design view kita masuknya ke property karena kita mau cek ke design view nya setelah di klik maka nanti kita akan masuk di sini untuk hand need kita pilih yang descending untuk jump stock kita pilih yang ascending tapi sudah diatur sebelumnya nah kalau sudah maka nanti ini jump stock ascending untuk yang hand need descending masing-masing punya sendiri ya untuk perkolom ya nah kalau sudah untuk cek hasilnya silahkan anda klik kanan kemudian pilih data view untuk menampilkan data yang tadi seperti ini 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 adalah hasil yang ditampilkan nah berikutnya kita masuk ke soal nomor 7 sekarang tampilkan hanya kolom nama barang dan harga per unit yang ditampilkan hanya 2 kolom ini saja sembunyikan kolom-kolom yang lain nah caranya bagaimana kita klik lagi di daftar barang yang tadi klik kanan pilih ke desain view kemudian sampai di sini anda perhatikan properties yang bari show show itu tampil artinya nah di sini yang diminta tampil hanya nama barang dan harga per unit otomatis kita centang kita centang di klik saja pakai yang kiri klik-klik nanti terbentuk centang nah yang lain judul kolom yang lain itu diminta untuk disembunyikan berarti ini tidak usah kita isi ya karena di sini nama barisnya kan show tampil nah makanya kita centang saja kolom yang dimaksud nanti kalau sudah untuk melihat hasilnya klik kanan lagi pada di daftar barang kemudian silakan pilih data sit-view ya kalau sudah dipilih data sit-view nanti hasilnya seperti ini hanya tampil dua kolom saja yang kita inginkan yang lainnya disembunyikan nah berikutnya kita lihat soal nomor delapan normalkan kembali tampilan kolom query di daftar barang ternyata dari yang kita setting muncul hanya dua kolom tadi diminta untuk dikembalikan seperti semula terus gimana bu kita sorot nama di daftar barang klik kanan pilih desain ya kalau sudah maka nanti kita centang yang tadi belum tercentang ini kan ada barisio sehingga akan tampil semuanya nah disinilah letaknya kita bisa memilih data apa saja yang akan kita tampilkan dari property show ini hanya dengan mengklik atau memberikan centang pada textbook yang ada di property kalau sudah maka untuk melihat hasilnya jangan lupa Anda klik kanan lagi di daftar barang nanti akan muncul menu seperti ini pilih data view nah kemudian nanti akan tampil hasilnya seperti ini berarti kembali seperti semula ya tapi kan hanya menampilkan nama barang dan harga per unit nah ini sudah kita kembalikan seperti data semula nah berikutnya disini nomor 9 tampilkan data query ki daftar barang hati-hati ini yang nama barang diawali huruf j nah ternyata permintaannya minta yang diawali huruf j dan simpan dengan nama ki nama j oh berarti kita punya dua query ini sampai di nomor 9 ini nah kembali ke slide yang saya buat tadi yang bumaya masukkan itu tidak mengikuti persis contoh yang ada di job sheet saya hanya sampel saja tiga dan kebetulan namanya m sama z jadi tidak ada j kalau saya lakukan hal ini maka yang tampil nanti kosong karena tidak ada ditemukan data yang huruf depannya j terus gimana saya ubah saja misal menyesuaikan dengan yang saya isi tadi m sama z disini diawali huruf n caranya klik kanan pada si daftar barang tadi pilih design view nah kemudian di bagian properties ini saya perbesar jadi yang ini maaf bentar yang tampilan ini nah ini saya potong saya capture kolomnya saja jadi tampilannya menjadi seperti ini nah untuk yang kolom nabar untuk yang kolom nabar ini mintanya tadi kan huruf depannya j dari soal nanti tinggal ketikan j bintang setelah anda tap nanti akan berubah menjadi seperti ini jadi tulisan lag ini itu muncul setelah anda tekan tombol tap yang ada di keyboard tidak diketik begitu ya nah kalau bumaya tadi menyesuaikan dengan contoh yang sudah saya isikan di database saya maka ini saya ganti M M bintang maka nanti menjadi lag tanda double apostroke M bintang seperti itu jadi ini huruf boleh diganti yang penting untuk bisa memunculkan tulisan lag ini tekan saja tombol tap nah kalau sudah kita kan diminta untuk membuat query baru tadi namanya apa tadi ya key soal berapa key nama j nah disini key nama j nah disini kita bikin query baru ini sudah ada nama yang sudah dibuatkan oleh sistem nanti tetap bisa kita ubah dengan klik kanan pilih menu save ya nah kemudian disini hasilnya nih karena tadi bumaya kan contohnya M bintang berarti yang ditampilkan hanya yang huruf depannya M saja yang Z tidak ditampilkan ini mengikuti dari perintah yang saya masukkan dari propertis tadi nah untuk namanya sudah diganti di nama ya nah kemudian untuk soal yang berikutnya yaitu tampilkan data query di daftar barang yang nama barang diawali dengan huruf C ini saya ganti M nanti menyesuaikan dengan isian saya dan jumlah top lebih besar 20 ternyata ada dua permintaan kolomnya tadi dari propertis ini kalau saya capture kan saya capture kan saya potong perbesar seperti ini khusus untuk kolom nabar kita fokuskan ketikan M bintang tab maka nanti muncul seperti ini terus untuk jump stopnya ya ini di baris kriteria ini kita ketik lebih besar 20 karena tadi mintanya yang lebih besar 20 nah sehingga nanti kalau kita ingin melihat hasilnya kita klik kanan saja kemudian pilih data sitio maka nanti tampilnya seperti ini diminta yang nama barangnya huruf depannya M saja karena saya ganti tadi sesuai dengan yang saya masukkan di contoh akses saya kemudian yang jumlah stoknya lebih besar dari 20 nah ini muncul seperti ini nah ini contoh dan hasil dari soal nomor 10 ya nah kemudian nomor 11 normalkan kembali kriteria data terseleksi sehingga tampil kembali semua data silahkan anda klik kanan pilih the same view kemudian nanti disini silahkan di del ya yang tadi anda tambahkan fungsi M kemudian lebih besar 20 itu di delete semua pilih menggunakan klik kanan pilih menu cut ya seperti ini dan nanti kalau sudah pilih key nama ini kemudian pilih data set sehingga akan tampil kembali seperti semula sesuai dengan soal yang nomor 11 kemudian yang nomor 12 ini ini agak banyak ya disini buatlah kolom rumus dalam query key daftar barang berarti nanti kita fokusnya ke key daftar barang ini bukan yang kinama anda silahkan klik disini klik kanan nanti pilih desain view disitu ya nah untuk selanjutnya ini bisa diatur ya jumbar tambahkan saja di bagian fieldnya ini ketikannya seperti ini yang ada di propertis di PPT saya ini demikian juga dengan yang bayar kemudian subtotal nah kemudian soal yang ini jumbar lebih kecil dari 10 nah mungkin untuk lapihan bagi anda sampai ke soal nomor yang 11 dulu ini ya soal yang nomor 11 dulu yang ini yang banyak ini yang nomor 12 sampai disini dulu untuk lapihannya dan yang dikerjakan cukup sampai C dulu yang info dan total akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya kira-kira itu yang bisa saya kemudian Terima kasih.